Berikut ini perkembangan terkini Perang Rusia dan Ukraina hari ke-707 pada Rabu 31 Januari 2024. Ukraina melaporkan terjadi 78 pertempuran pada selasa 30 Januari. Rusia melancarkan 5 kali serangan rudal dan 63 kali serangan udara, serta melakukan 39 kali serangan MLRS terhadap posisi pasukan Ukraina dan berbagai pemukiman. Pada tengah malam, serangan rudal syedet dari Rusia melukai 3 orang di Harib, memicu kebakaran dan menyebabkan kerusakan pada blok apartemen dan infrastruktur. Dua gedung bertingkat tinggi dan sejumlah mobil rusak. Rusia mengirim setidaknya 6 drone ke wilayah Harib menjelang tengah malam hingga Rabu 31 Januari 2024 dini hari. Ukraina mengatakan pihaknya berhasil melakukan serangan cyber ke Rusia. Mereka berhasil melumpuhkan server yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Diperkirakan komunikasi unit militer Rusia terganggu untuk sementara waktu pada Rabu dini hari. Panglima Valery Zaluznyi mengatakan rekannya itu menolak permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyi untuk mengundurkan diri. Kabar ini disampaikan oleh Oleksii Goncarenko, seorang anggota Parlemen Oposisi Ukraina dan sekutu Panglima Valery Zaluznyi. Kabar tersebut memicu spekulasi bahwa Valery mungkin akan dipecat oleh Presiden Zelenskyi di tengah ketegangan di antara mereka. Presiden Perancis Emmanuel Marcon mengatakan negara-negara Eropa harus bersiap membantu Ukraina terus berjuang dalam jangka panjang. Kepala Intelajen Militer Ukraina Kirillov Budanov memperkirakan serangan Rusia di garis depan timur akan gagal pada awal musim semi. Dia mengatakan Rusia hanya mencapai sedikit kemajuan di beberapa bidang dan dekat Avdivka. Seorang pejabat mata-mata militer Ukraina mengatakan Rusia tidak menunjukkan kesediaan untuk mengembalikan jenazah puluhan tawanan perang Ukraina. Mereka adalah 65 tawanan perang Ukraina yang dikatakan tewas dalam kecelakaan pesawat militer di wilayah Belgorod pada Rabu 24 Januari. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengkomentari penyediaan gelombang pertama bom GLSDB ke Ukraina. Ukraina akan menerima bom GLSDB yang berpemandu presisi tinggi dari Amerika Serikat sesuai dengan perjanjian tahun lalu. Namun Pentagon tidak dapat mengkonfirmasi ketentuan spesifik transfer senjata tersebut. Jangan lupa untuk menonton!